Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini pelajaran suraf kelas 5 masih membahas tentang bab rubai mujarud Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama Kita mulai bab rubai mujarud Kalau kemarin fa'lala sudah ya Sama contohnya itu kemarin di halaman 8 dan 9 Kemarin sudah dahroja sama tarjama Tasrif fa'lala Tasrif wazan fa'lala Itu wazan Yang nanti dibuat contoh lafal-lafal lain Ini ada dua contoh lagi dari binak shohi Bina shohi Bina yang tidak ada huruf ilatnya Tidak ada hamzah dan tidak ada tashtid Dua contoh yang pertama adalah basmala Yang kedua adalah sabhala Basmala dan sabhala Sekarang tasrif lafal basmala Basmala Membaca basmala Sekali lagi Basmala yu basmilu basmala Tuh bina shohi Sekarang lafal yang bawahnya sabhala Sabhala yu sabahilu sabhalatan Sibahalan musabahalan fahuwa musabahilun Wazaka musabahalan Liyusabahil sabahil Liyusabahil latusabahil musabahalun Musabahalun Ini tadi contoh Tafal yang mengikuti Wazan fa'lala yufa'liludarifi'il ruba'i mujarat Kalau di buku Bisa kalian lihat Halaman 8 dan 9 Yang paling bawah Itu ada basmala dan sabhala Itu bisa kalian lihat Nanti kalian hafalkan Empat tasrif Kemarin sudah dua Ini dua jati Nanti tasrifanya dihafalkan Dikumpulkan Dalam bentuk video dikirim Google Classroom Yang pertama Dahroja Yang kedua Tarjama Yang ketiga Basmala Yang keempat Sabhala Itu tugas kalian di GC Untuk pelajaran sohara kelas 5 ini Sekian Pelajaran sohara hari ini Kita Bahas Dua lafal Dari Bina Soheh Yang mengikuti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh